Kenapa kita memberikan cangkrik lebih banyak? Karena burung yang bertipe dingin alias burung yang kuat beja bunga lama itu Itu mayoritas burung lambat panas dan lambat sekali untuk on teman-teman Biar lagi susah, emosi juga susah teman-teman, itu mayoritas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beritahu lagi bersama kami Ayna Betfam Channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran Di pertemuan kali ini Ayna Betfam akan membahas cara agar burung cucak hijau bersuara kenceng atau buka paruh Nah untuk menjadikan burung supaya buka paruh Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita wajib tahu burung kita kuat jemur atau tidak kuat jemur teman-teman Karena apa? Itu ada kaitannya dengan penjemuran, pemandian, juga pemberian ekstra pudi yang tepat nanti teman-teman Nah pengetahuan tiba dasar ini Itu bisa kita lakukan dalam penjemuran ablak teman-teman Kalau di ablak bisa kuat lama minimal Seperempat jam ke atas itu namanya kuat lama teman-teman Kalau tidak kuat lama seperempat jam saja itu sudah tidak kuat teman-teman Ditandai dengan ciri-ciri burung yang tidak kuat berjemur lama dalam jangka waktu seperempat jam Sudah tidak kuat dengan nafas ngos-ngosan Bila bahkan juga burung gelisah teman-teman Berbeda dengan burung yang manggap menikmati Burung yang manggap menikmati dengan membentangkan sayapnya Itu tandanya ciri-ciri yang kuat berjemur lama teman-teman Dengan durasi seperempat jam ke atas Bisa satu jam, dua jam dan seterusnya Itu tanda-tanda ciri yang kuat berjemur lama teman-teman Oke kita akan kasih contoh burung saya yaitu burung yang kuat berjemur lama Kita akan praktekan bagaimana supaya burung tersebut bisa buka paruh teman-teman Nah setelah kategori tipe dasarnya sudah ketemu di awal tadi Yaitu burung yang kuat berjemur lama Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kondisikan cara jemurnya teman-teman Dengan penjemuran yang maksimal dan dilakukan setiap hari teman-teman Baik itu jemur secara ablak maupun secara sauna teman-teman Tapi kalau untuk lebih cepatnya ya Supaya mengirit waktu, efisien waktu Itu kita bisa menjemur dengan cara sauna ya teman-teman Karena dengan jemur sauna ini itu bisa meningkatkan secara cepat suhu tubuhnya Sehingga kita tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama teman-teman Nah bagi burung yang kuat berjemur lama cukup kita lakukan 1 jam saja per hari Dalam keadaan di sauna teman-teman Dalam penjemuran sauna ini itu pakan dan minum Itu wajib tetap dikasih teman-teman Supaya burung tidak kelaparan juga tidak dehidrasi pastinya Dan pastinya dalam pemantauan untuk penjemuran sauna ini Setiap setengah jam sekali kita pantau burung tersebut Masih kuat atau tidak Jadi kondisikan penjemuran sauna ini itu dilakukan setiap hari Untuk menjadikan burung menjadi bersuara kencang juga buka paruh teman-teman Dan langkah yang selanjutnya Pemberian ekstra fooding untuk burung yang kuat berjemur lama Itu pemberian ekstra foodingnya itu lebih banyak Terutama cangkrik teman-teman Kenapa kita memberikan cangkrik lebih banyak? Karena burung yang bertipe dingin alias burung yang kuat berjemur lama itu Itu mayoritas burung lambat panas dan lambat sekali untuk on teman-teman Biar susah emosi juga susah teman-teman Itu mayoritas Jadi kita bisa melakukan ekstra fooding Pemberiannya itu lebih banyak teman-teman Nah yang selanjutnya pemandian teman-teman Nah bagi burung yang kuat berjemur lama Itu memandikan burung itu jangan setiap hari Karena kalau setiap hari itu bisa meminduskan suhu tubuh teman-teman Sehingga burung akan menjadi gembung bulu teman-teman Dan gampang sekali over birahi Apalagi tidak diimbangi dengan pencemburan yang maksimal Jadi kita lakukan 2 kali dalam 1 minggu Atau 1 kali dalam 1 minggu Itu untuk pemandiannya Oke kita lanjutkan yang selanjutnya Hindari ekstra fooding bersifat dingin teman-teman Karena bisa meminuskan suhu tubuhnya Kalau kita memberikan ekstra fooding yang bersifat dingin Apa saja ekstra fooding yang bersifat dingin Itu seperti ada keroto yang besar-besar teman-teman Karena mengandung banyak air Sehingga burung akan minus daripada suhu tubuhnya Dan yang kedua ulet bambu dan ulet pisang Ini juga jangan diberikan untuk burung yang bertipe dasar dingin Alias kuat jemur lama teman-teman Sehingga dalam kita menjalankan metode Supaya burung buka paruh itu akan maksimal Nah yang selanjutnya Pemberian ramuan teman-teman Nah pemberian ramuan ini juga wajib diberikan Supaya burung akan cepat terdongkrak Daripada rangsangan untuk bunyi teman-teman Kita bisa memberikan ramuan asam jawa Juga bisa memberikan ramuan tomat Nah dengan kita memberikan ramuan ini Itu burung akan sangat cepat Sangat cepat sekali untuk buka paruh teman-teman Silahkan bisa dibuktikan sendiri Nah dalam pemberian ramuan ini Itu bisa kita lakukan 2 kali dalam 1 minggu Maupun maksimal Paling maksimal itu 3 kali dalam 1 minggu Nah bagaimana kalau kita berikan setiap hari Nah kalau setiap hari itu resikonya Burung tidak doyan buah teman-teman Karena ramuan itu lebih enak Yang diminum itu hanya ramuan saja Jadi buahnya tidak dimakan ya teman-teman Begitu juga ekstra pudingnya Kadang-kadang juga tidak dimakan Kalau kita terlalu sering memberikan ramuan tersebut Jadi gunakanlah Atau pemberiannya ramuan tersebut Bisa 2 kali dalam 1 minggu Maksimal 3 kali ya teman-teman Nah untuk ramuan sendiri itu bisa dilihat di deskripsi Cara bikinnya teman-teman Nah dengan kita melakukan metode-metode di atas Pastinya burung akan kencang suaranya juga bisa Cepat buka paruh teman-teman Silahkan bisa dicoba bagi teman-teman Yang mempunyai cucak kecil di rumah ya Dengan trik ini Nah mudah-mudahan bermanfaat Silahkan untuk dicoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!